Kejadian pasal tujuh, Air Bah Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bah terak itu, Engkau dan seisi rumahmu, Sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku, Di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, Haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, Satu pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, tujuh pasang, jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab tujuh hari lagi, Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi, Segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur enam ratus tahun, Ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bah terah itu, Bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, Dan istri anak-anaknya, Karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bah terah itu, Jantan dan betina, Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, Pada bulan yang kedua, Pada hari yang ketujuh belas bulan itu, Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dasyat, Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi, Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sam, Ham dan Yafet, Anak-anak Nuh, Dan istri Nuh, Dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia, Kedalam bah terah itu. Mereka itu, Dan segala jenis binatang liar, Dan segala jenis ternak, Dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, Dan segala jenis burung, Yani segala yang berbulu bersayap, Dari segala yang hidup dan bernyawa, Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bah terah itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bah terah itu di belakang Nuh. Empat puluh hari lamanya air baik itu meliputi bumi, Air itu naik dan mengangkat bah terah itu, Sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah, Dan naik dengan hebatnya di atas bumi, Terapung-apunglah bah terah itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, Bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, Sampai lima belas hasta di atasnya, Bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, Yang bergerak di bumi, Burung-burung, ternak, dan binatang liar, Dan segala binatang merayap yang bergeriapan di bumi, Serta semua manusia. Matilah segala yang ada, Nafas hidup dalam hidungnya, Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, Segala yang di muka bumi, Baik manusia maupun hewan, Dan binatang melata, Dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, Dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bah terak itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi, Seratus lima puluh hari lamanya. Kejadian Pasal Delapan Air Bah Surut Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar, Dan segala ternak, Yang bersama-sama dengan dia dalam bah terak itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi, Sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, Serta tingkap-tingkap di langit, Dan berhentilah hujan lebat dari langit, Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sudah seratus lima puluh hari. Dalam bulan yang ketujuh, Pada hari yang ketujuh belas bulan itu, Terkandaslah bah terak itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang kesembuluh, Makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang kesembuluh, Pada tanggal satu bulan itu, Tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat empat puluh hari, Maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bah terak itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagap, Dan burung itu terbang pulang pergi, Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya, Seekor burung merpati untuk melihat, Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi? Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bah terak itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, Ditangkapnya burung itu, Dan dibawanya masuk ke dalam bah terak. Ia menunggu tujuh hari lagi, Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bah terak. Menjelang waktu senja, Pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, Dan pada paruhnya, Dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, Bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi, Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, Dalam bulan pertama pada tanggal satu bulan itu, Sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bah terak itu, Dan melihat-lihat, Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, Bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bah terak itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, Serta anak-anakmu, Dan istri anak-anakmu, Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, Segala yang hidup, Burung-burung, Hewan, Dan segala binatang melata, Yang merayap di bumi. Suruhlah keluar, Bersama-sama dengan engkau, Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, Serta berkembang biak, Dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, Dan istrinya, Dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, Segala binatang melata, Dan segala burung, Semuanya yang bergerak di bumi, Masing-masing menurut jenisnya, Keluarlah juga dari bah terak itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, Dari segala binatang yang tidak haram, Dan dari segala burung yang tidak haram, Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, Di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, Seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, Dingin dan panas, Kemarau dan hujan, Siang dan malam. Kejadian pasal 9 Perjanjian Allah dengan Nuh Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, Serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, Serta penuhilah bumi, Akan takut dan akan gentar kepadamu, Segala binatang di bumi, Dan segala burung di udara, Segala yang bergerak di muka bumi, Dan segala ikan di laut, Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan, Segala yang bergerak, Yang hidup, Akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, Hanya daging yang masih ada nyawanya, Yaitu darahnya, Janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, Yaitu nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya, Dari segala binatang, Aku akan menuntutnya, Dan dari setiap manusia, Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu, Menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, Beranak cuculah, Dan bertambah banyak, Sehingga tak terbilang jumlahmu, Di atas bumi. Ya, Bertambah banyaklah, Di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Dan kepada anak-anaknya, Yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, Dan dengan keturunanmu, Dan dengan segala makhluk hidup, Yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, Ternak, Dan binatang-binatang liar di bumi, Yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, Segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup, Yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah, Untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan, Antara aku dan kamu, Serta segala makhluk yang hidup, Yang bersama-sama dengan kamu, Turun-temurun, Untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, Supaya itu menjadi tanda perjanjian, Antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan, Di atas bumi, Dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku, Yang telah ada antara aku dan kamu, Serta segala makhluk yang hidup, Segala yang bernyawa, Sehingga sekenap air tidak lagi menjadi air bah, Untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, Maka aku akan melihatnya, Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal, Antara Allah dan segala makhluk yang hidup, Segala makhluk yang ada di bumi, Perfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian, Yang kuadakan antara aku, Dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera, Ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak kanaan, Yang tiga inilah anak-anak Nuh, Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, Mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak kanaan itu, Melihat aurat ayahnya, Lalu diceritakannya, Kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet, Mengambil selekain dan mementangkannya, Pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya, Sambil berpaling muka, Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, Dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Berkatalah ia, Terkutuklah kanaan, Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina, Bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, Terpujilah Tuhan, Allah Sem, Tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah airpah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, Lalu ia mati. Sama-sama kita dukung channel ini, Dengan cara share, Like, Dan subscribe, Tombol merah guys, Okay? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.